Hai bismillahirrahmanirrahim tutorial kelima cara customizing TB metis demdrupal ini versi gratis dimana saya akan berbagi kepada anda cara membuat tampilan seperti yang terlihat seperti ini terutama cara mengelola yang disebut disini adalah semacam widget gitu ya tapi kalau di dalam Drupal dikenal dengan blog-blog modules disini terlihat di frame sebelah kiri ada main menu terus kemudian use of a link terus kemudian di sebelah kanan ada blank image disini ada pool ada host online dan ada yang namanya ini quick tab lets popular text dan seterusnya disini saya akan peragakan bagaimana mengelalui ini dengan menggunakan fasilitas jQuery update versi 7 yang nanti akan kita unduh melalui modul Drupal baik silahkan login terus kemudian setelah login anda klik disini untuk tab tb purity tb purity terus kemudian tunggu saja kita klik pada layout disini diperlukan ada jQuery update untuk bisa kita melakukan drag and drop block secara leluasa oleh kita maka silahkan klik saja disini kemudian lakukan pengunduhan nah scroll ke bawah nih unduh sesuai dengan versi yang kita install setelah diunduh hasilnya seperti ini kita lihat pada folder saya akan coba kelompokkan saya paste disini agar memudahkan kita untuk mencari jQuery update atau modul yang lain kemudian setelah itu kita kembali ke admin kita klik modul kita install modul baru klik install new modul choose file choose file kita cari untuk tempat penyimpanan kita pilih disini kemudian open klik install lalu install klik install klik install Purity yang untuk drag and drop kita klik layout nah disini kita cek untuk drag and drop nya untuk melakukan pengecekan dari modul yang sudah terinstall kita klik modul sekali lagi kemudian disini untuk core dan seterusnya kita scroll ke bawah untuk kita aktifkan tadi adalah yang kita update adalah jQuery update nah ini ketemu jQuery update selanjutnya pada user interface ini kita centrang enable scroll ke bawah save konfigurasi nah setelah kita melakukan install modul baru kemudian enable dengan cara yang seperti ini tadi selanjutnya lakukan pengecekan run crown tunggu beberapa saat sudah berjalan sudah berjalan crown sukses selanjutnya kita bisa klik kembali lagi untuk pengecekan apakah sudah bisa drag and drop pada tab purity ini klik pada layout kita cek disini sudah ada gambar ada gambar anak panah 4 artinya fungsi drag and drop sudah berjalan disini saya akan coba menonaktifkan host online dengan cara mengarahkan ke sini kemudian drag ke bawah seperti ini terus klik back down back down terus kemudian arahkan pada bawah sini lepas nah setelah ini kita lepas host online kita save konfigurasi maka kita lihat hasilnya ini sudah sukses konfigurasinya kita lihat pada browser apakah untuk yang kita rubah tadi sudah berhasil insyaallah sudah ini hasilnya setelah quick tap pull ini sudah hilang untuk host online demikian semoga bermanfaat selamat menikmati